Ya selamat sore udah ditanam belum dan dirawat belum tanamannya hari ini teman-teman untuk kita pemen oksigennya sekarang ya nah ini kali ini sore ini pemberian mulsa jadwalnya di respet yang nomor satu ya dibikin yang sini belum dibikin dan ini ada kaladium Red Spider belum dipindah juga ini juga rimpang apa belum tahu belum dipindah dan ini respet ini di kami tanami cabai keriting cabai keriting dan daun bawang ini daun bawang sampai-sampingnya daun kami semain beberapa waktu yang lalu nah ini kenapa kasih mulsa daun bambu asnah mulsa daun bambu itu semua selain sebagai fungsinya mulsa dia juga sebagai pupuk slow slow release mulsa itu fungsinya apa fungsi dari mulsa itu menjaga dari kelembapan tanah jadi tanah di bawah ini ini nanti akan terjaga kelembabannya jika sinar matahari itu terik banget ya Nah itu kan sore sinarnya udah sampai sana Hai dari ini Alhamdulillah ditanam tadi pagi enggak ada yang layu sedikitpun untuk cabainya cabai keritingnya kita tanam empat di sini ini panjangnya sekitar satu setengah meter kita tanam empat cabai keriting di sini nah fungsi selai mulsa itu apa menjaga kelembapan tanah dan menghindari supaya enggak tumbuh rumput ya karena rumput itu juga topping tanah supaya tanah enggak cepet kering tapi di sisi lain rumput itu juga memakan nutrisi tanah jadi dia cuma satu fungsi kalau rumput tapi kalau mulsa dari daun-daunan seperti ini khususnya daun bambu ataupun daun pohon jati itu selain eh sebagai musa juga enggak enggak mengurangi nutrisi tanah malah dia membuat nutrisi tanah berlebih atau pupuk seluruh liris tadi ya jadi dia nanti akan pelan-pelan ter terilis pupuknya karena udah udah terurai ya udah terurai ini pelan-pelan terurai jadi pupuk untuk tanamannya nih daun bambu yang udah agak terurai karena kami carinya yang yang semi terurai kalau udah kalau yang full terurai nanti dapatnya cuma dikit jadi ini yang semi-semi terurai karena kita kita butuhnya banyak banget daun bambu belakang juga belum kita olah untuk kebun belakangnya ini baru kebun samping yang kami olah gini nanti sampai sini mungkin nanti untuk terong putih atau cabai keriting e cabai rawit ya atau nanti telong Belanda atau telong Alap juga bisa ya itu pemanisnya kami kasih Miana di sini ini Miana bulu pandan ini tak kira jenis beda ya kemarin ya beli di kupeng itu warna cuma hijau lebih jomin gitu tapi ketelah setelah kena panas keluar coraknya bulu pandan nah ini nih untuk eh apa namanya daun bawangnya itu udah keluar nih daun barunya udah keluar eh tinggal penyiraman aja nanti teman-teman nanti bisa diikuti untuk rice bed kayak gini disiram kiranya bisa pakai selang ataupun pakai langsung pakai kocor ya kalau pakai gini di kocor enggak masalah kalau udah pakai musa kayak gini Hai yang mungkin itu dulu videonya tentang update ras batari ini kita coba bertahani kembali bertahani sayuran seperti di kebun kita yang dahulu ya yang permaculture dahulu itu kembali lagi untuk eh Hai enggaknya tanaman hias kita kembali ke sayuran dan buah-buahan lagi hai hai